Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari VG Indonesia kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone dari Vivo yaitu Vivo Y22 jadi kita akan melakukan unboxing dari hape ini jadi kita penasaran karena hape ini dijual di harga 2 jutaan lebih sedikit dan memiliki spesifikasi yang menurut kita termasuk cukup menarik untuk kita bahas jadi kita akan melakukan unboxingnya disini kalau kalian lihat secara sekilas ya di kamera 50MP, 5000 mAh baterai, 18W fast charging dan prosesornya Mediatek Helio G85 jadi kurang lebih seperti itu kita buka saja dan kita disini beli yang varian warna metaverse green jadi kita coba lihat untuk warnanya seperti apa kemudian kelengkapan boxnya seperti apa kita buka ya untuk tahu detail dari Vivo Y22 ini kita buka disini kita bisa lihat ini ada HPnya wow, cakep ya ada sticker IMEI kemudian disini kalian dapat case yes, kasih dapat case kemudian disini dapat nomor kartu disini dapat informasi penting kepaduan ringkas kemudian disini kalian dapat charger USB Type-C kemudian disini ada SIM card ejector kenapa? seperti ini terus disini ada kepala charger disini kalau kalian lihat kepala chargernya disini di 18W ya guys jadi 18W ya kepala chargernya kita bereskan dulu baru kita fokus ke HPnya sebentar ya guys oke guys kita akan fokus ke HPnya jadi kita buka disini untuk HPnya kita keluarkan saja dan ini wow, cakep sih ini guys warnanya cakep sih ini guys terus kalau kalian lihat disini untuk lihat tampilannya terlebih dahulu di bagian atas ini ada SIM tray ada SIM tray kemudian di bagian kanan disini ada volume up, volume down tombol power sekaligus fingerprint scanner kemudian di bagian bawah ada speaker ada USB Type-C, ada microphone, ada headphone jack 3,5mm, bagian kiri gak ada apa-apanya kemudian kalau kalian lihat di bagian belakang ini motifnya asik ya model-model seperti ini dan ini harusnya lebih hijau cuma mungkin di kamera gak terlalu kelihatan terus disini ada 2 kamera eye cam, ada quad flash terus disini ada 2 kamera disini modulnya seperti ini cakep ini guys desainnya kemudian kita lihat untuk SIM tray-nya sendiri dia isinya gimana disini kita keluarkan untuk SIM tray-nya disini kalau kalian lihat dia disini 2 plus 1 jadi sudah apa namanya kalau kalian lihat disini dual SIM plus micro S1 kita nyalakan dulu kita akan setup oh iya ini ada screen protectornya sudah terpasang ya guys jadi kalian gak perlu beli screen protector lagi sudah terpasang kecuali kalian mau ganti ke tempered glass ya guys jadi ini sudah nice ya kita setup terlebih dahulu untuk vivo-nya nanti kita akan kembali lagi buat detail spesifikasi lainnya storage-nya sisa berapa ketika baru pertama kali dipakai jadi sebentar ya guys oke guys kita sudah selesai setup untuk google con disini kita bisa lihat untuk storage-nya sendiri dari 64GB sudah kepakai 19,29GB jadi artinya kalian sudah sisa 43-44GB yang kalian bisa pakai kita akan download beberapa aplikasi buat dilihat detail spesifikasinya saya akan tunjukkan sekilas kepada kalian untuk detail yang disini dari sini dari sisi about phone-nya kita mau lihat yang kepada kalian disini ini dia sudah menggunakan Android 12 itu bagus RAM-nya sudah 4GB plus virtual RAM 1GB jadi kalau dia ada 2 varian ada yang RAM 6GB ini yang kita coba varian terendahnya yang 4GB jadi kita coba seperti ini nanti kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu baru nanti kita akan lihat kepada kalian untuk detail spesifikasi lainnya sekalian informasi di awal ini bloatware-nya sangat-sangat banyak banget jadi cukup banyak untuk menguras storage kalian jadi kita akan download dulu beberapa aplikasi baru kita akan bahas detail speknya dari Vivo Y22 ini ya guys sebentar ya guys kita sudah selesai download beberapa aplikasi kita lihat dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu secara sistemnya disini kalau kalian lihat RAM-nya 4GB benar ya untuk storage-nya sendiri yang kita bisa pakai di 41,64GB kemudian bluetooth-nya menggunakan bluetooth 5.0 kemudian kita lihat untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan Mediatek Helio G85 disini 8 core ya guys 6 core hemat daya 2 core performance kemudian untuk display-nya sendiri menggunakan layar IPS HD+, dengan refresh rate 60Hz ya guys kemudian untuk baterainya sendiri kalau kalian lihat disini di 5000 mAh kemudian Android-nya disini kalau kalian lihat Android 12 dengan security di 1 September 2022 nice ya guys kemudian untuk device-nya kita melihat disini kalau kalian lihat untuk kamera belakang disini ke-detek 50MP langsung kamera depan 8MP ya guys kemudian kurang lebih seperti itu kita lihat untuk sensor box-nya secara sensor box kita melihat secara sensor box lengkap ya guys termasuk ada light sensor disini kita melihat disini dia hardware kemudian orientation disini dia hardware gyroscope disini dia hardware tulisannya tapi kita agak sanksi ya untuk apa namanya sensornya apakah memang benar gyro apa benar-benar gyro atau dia virtual ini sensor box-nya tiba-tiba nggak bisa lagi tapi at least kalian udah dapet gambaran ya udah lengkap ya guys kita coba untuk multi-touch tester-nya disini untuk multi-touch tester-nya dia di dia di 8 multi-touch ya guys jadi dia nggak di 10 multi-touch tapi di 8 kemudian kita mulai secara def check secara def check dia ini vivo V2207 ke-deteknya terus disini kita mulai lihat disininya aja audionya dia lengkap ya guys ada low latency audio iya pro audio tidak support midi support iya kodeknya kalian bisa lihat disini untuk kodeknya kemudian USB host iya sudah support OTG fingerprint ada di set fingerprint face detection ada di depan untuk face unlock kemudian frame-nya tidak ada NFC tidak ada ya guys GPS ada kemudian secara wide find dia sudah L1 jadi kalian bisa nonton Netflix di resolusi 720p kemudian disini kalian lihat secara kamera ke-detek di sini ke-deteknya 12 sama 8 ya untuk kamera depannya terus kita lihat secara kamera 2AP-nya terlebih dahulu disini dia full jadi kalian bisa oprek kemudian device info Huawei Plus kalian mau lihat lagi disini kalian perhatikan kalau kita ngerasainnya disini itu sebenarnya apa namanya pakai EMMC sih guys jadi secara speed performance-nya ini pakai EMMC kemudian disini kalau kalian lihat lagi secara SOC G85 kemudian disini Android 12 secara screen dia HD Plus 60Hz ya memorinya seperti ini kemudian kameranya seperti ini kalau kalian lihat disini 50MP-nya dia pakai Samsung detect-nya 8MP kamera depannya pakai Samsung terus ada 2MP ini kayaknya depth sensor atau depth sensor kayaknya satunya ini terus seperti itu aja kita melihatkan pada kalian kameranya seperti apa untuk kameranya disini oke kita agree dulu ada kameranya disini ya termasuk lumayan ya guys untuk secara color-nya meskipun memang kayaknya agak nggak 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 natural sedikit warnanya ada perubahan warna ada night mode ada portrait kemudian ada video videonya dia maksimal di 1080p ada more disini ada 50MP panorama live photo slow-mo timelapse pro dan dokumen jadi dia sudah lumayan ya guys sudah lumayan lengkap untuk mode-modenya kurang lebih seperti itu kita habis ini tes audio speakernya nanti kita habis itu masuk closing dan kita akhirin ya guys selamat menikmati as you fade away yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong without the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way gimana guys menurut kalian untuk kuatah speaker dari Vivo Y22 kuatah single speaker yang menurut kita ya masih standar ya guys jadi gak bisa dibilang bagus gak bisa dibilang jelek juga tapi ya standar lah untuk harganya 2 juta lebih sedikit menurut kita masih acceptable di kelas harganya dan silahkan terus berikan komentar dan sekian video unboxingnya dan jangan lupa like video kalau kalian suka diselakannya kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye selamat menikmati